Kembali di Kompas Siang, saya Radis Saputro. Saudara pamitnya Sandiaga Uno dari Partai Gerindra ternyata masih belum mulus. Surat pamitnya buat Prabowo Subianto disebut-sebut belum diterima Ketua Umum Partai Gerindra itu. Pamit. Ini pesan Sandiaga Uno buat Gerindra dan Ketua Umumnya Prabowo Subianto. Pesan Sandi disampaikan di hari lebaran kedua pada minggu 23 April lalu. Sandi menitipkan surat pamit buat Prabowo kepada Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Mudah-mudahan di momen lebaran ini kita bisa terus mempererat silaturahib dan tadi juga sudah mohon pamit. Dan mudah-mudahan di momen yang spesial ini, di hari kedua dengan Cicila Barat. Sudah dari jauh-jauh hari ada wacana-wacana di publik. Dan tadi Pak Sandi juga sudah menyampaikan beberapa hal, terutama permintaan maaf kepada Ketua Umum. Dan tadi juga sebelum pamit sudah menyampaikan satu buah surat, saya belum buka tapi isinya. Dan di momen hari-hari dual fitur ini, kami sudah bermakna maafan. Tapi selang dua hari kemudian, surat pamit Sandi kata Prabowo belum diterimanya. Sebelumnya, keputusan Sandi keluar dari Gerindra disesalkan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Kemudian ketika loncatan itu dimaksudkan untuk menggapai posisi-posisi baru, karena di posisi yang lama dia tidak merasa mendapatkan seperti yang diharapkan, tentu itu bukan bentuk syukur dan terima kasih yang ditunjukkan selama ini. Pak Prabowo katanya mentornya, Pak Prabowo katanya guru politiknya, Pak Prabowo katanya pemimpinnya, kata Pak Prabowo katanya seniornya, tapi penghormatan kepada mentor, pemimpin, tokoh politiknya dengan cara seperti itu. Itu bukan sebuah kepatutan yang bisa dicontoh, itu bukan etik yang bisa diteladani. Sandiaga Uno, selama menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, telah menjadi Wakil Gubernur DKI, berpasangan dengan Anies Baswedan yang menjadi Gubernur. Serta menjadi pasangan Prabowo Subianto, calon presiden 2019. Namun, dalam 6 bulan terakhir, Sandi memberi sinyal akan pindah ke Partai Persatuan Pembangunan. Sandi selalu hadir dalam berbagai acara yang dikelar P3. Terakhir, di lebaran pertama, Sandi bertemu pelaksana tugas Ketua Umum P3, Muhammad Mardiono, di kediamannya. Tim Liputan, Kompas TV